5 Fakta Dibalik Kemenangan Timnas Indonesia Atas Kurasau Aksi tendang bola ke arah penonton dilakukan Junio Bakuna saat Timnas Indonesia bertemu Kurasau di lanjutan FIFA Matchday berbunut panjang. Akun media sosial Instagram milik Bakuna langsung digeruduk netizen Indonesia. Bintang Timnas Kurasau Junio Bakuna digeruduk puluhan ribu netizen setelah bermain kasar hingga membuatnya di kartu merah dalam laga melawan Timnas Indonesia. Pemain yang berkarir di Liga Inggris bersama Birmingham City itu beberapa kali melakukan pelanggaran yang keras hingga berujung 2 kartu kuning dan diusir keluar lapangan pada menit 80. Kemarahan publik sepak bola pun masih berlanjut usaha-usaha pemain meninggalkan lapangan. Tak butuh waktu lama, Instagram pemain 25 tahun itu digeruduk 26 ribu lebih netizen. Instagram Junio Bakuna diserang netizen. Merasa tidak kuat dengan ucapan netizen, dirinya kemudian menutup kolom komentar Perabu tanggal 28 September 2022 pagi ini. 2. Timnas Indonesia kembali membawa pulang kemenangan usai mengalahkan Kurasau dengan skor 2-1 di Stadion Pakansari Bogor. Kemenangan atas Kurasau itu membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik satu peringkat. Setelah sebelumnya berada di posisi 153, kini squad Garuda di posisi 152. 3. Kapten Timnas Indonesia Rahmat Irianto mengungkapkan instruksi dari pelatih Sinteyong yang membuat skuad Garuda berhasil mengalahkan Kurasau di laga FIFA Match Day. Sebelum bertanding, Rian Sapaan Rahmat Irianto mengaku mendapat arahan khusus dari Sinteyong. Salah satunya adalah berjuang keras dan terus bermain bola-bola pendek. Alhamdulillah, ini pertandingan yang sangat keras. Jadi sangat bersyukur bisa memenangi pertandingan ini karena ini hasil kerja keras kita semua. Kami disuruh berjuang lebih keras oleh Sinteyong. Disuruh main bola-bola pendek juga. Demikian kata Rahmat Irianto. 4. Kemenangan Indonesia heboh lagi di Malaysia. Menurut media Malaysia Makan Bola kemenangan kedua ini mengartikan skuad Garuda Indonesia sukses meneruskan momentum kemenangan. Timnas Indonesia meneruskan momentum cemerlang dalam laga persahabatan menentang Kurasau. Usai berjaya mengalahkan yang berada di ranking 84 dunia. Demikian tulis Makan Bola. Timnas Indonesia memang tengah dalam tren positif bersama Sinteyong. Dua kemenangan ini membuat PSSI didesak segera memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan itu. 5. Pelatih kepala timnas Indonesia Sinteyong pun mengucapkan terima kasih atas usaha dan kerja keras para pemain. Menurut Kocin, skuad Garuda meraih dua kemenangan beruntun di FIFA Matchday karena mereka telah menyatu sebagai tim. Pertama-tama saya berterima kasih kepada pemain karena sudah bekerja keras dan saya bangga pada mereka. Ada kapten Rahmat Irianto sebagai kapten sementara memimpin dengan baik dan menjadi satu hati karena itulah bisa mendapatkan kemenangan. Demikian kata Sinteyong usai pertandingan pada hari Selasa kemarin. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Kira-kira di mana lagi yang layak menjadi lawan tanding untuk FIFA Matchday Timnas Indonesia? Terima kasih sudah menyimakim. Healthy and stay positive. Hasta la vista.